Terima kasih telah menonton! Gue kenal di GHAGITA tuh cupang punya lemon Nah disini juga yang cupang-cupang disini Ya ini punya gue yang mana ya, lupa udah gue Kayaknya punya gue yang ini deh Eh, gak tau deh gue Parah, lupa, ah enggak Gue punya gue yang ini Disini juga ada Tegus atau gue punya Taka juga Masing-masing satu gitu Masing-masing satu lah Biasanya kita ada cupang sih, by one gitu Yang biasanya yang menang punya gue lah Terus disini juga ada Biasalah gue Disini tuh bisa disebut Nama gue tuh Wispas Iya, inspirasi daripada Dewa Kipas Jadi, nah Ini nih yang cupang paling mahal nih punya lemon Mahal nih Kata lemon ini harganya tuh hampir 500 juta Oh gitu? Iya, mahal banget Sampai kalo misalnya mau masuk konten Reki harus bayar juga Iya, serem memang punya lemon Ya guys ya kalo kalian mau endorse cupang punya lemon Minimal harga 500 juta guys Langsung aja Oke langsung aja kita ke ruang latihan lah sekarang ya Ini kita ke atas gitu Iya, ke ruang latihan Oke Kita udah tunggu disana kita Tapi misalnya aja kita ke ruang latihan dulu lah Nah Kita di ruang latihan Keren gak Tapi yang bikin gak keren tuh ada berapa sih disini Hmm Disini juga ada Archil, ada berapa Wih, kalian lagi ngapain? Lagi nonton? Keren, nyari talent Gak nyapa sombong Wih, siapa dong? Cil Keren Kok kayak gue mau 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 gitu sih? Namp sih jelas Lagi fokus Lagi fokus Mungkin lagi Malu mau 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 Biasa Cowok kalo ketemu cewek itu kayak Ya Ya Seperti yang lu lihat juga Ada PC-PC disini Pun lain stream kita lah Ini biasanya streaming di sini juga? Iya Biasanya kita streamingnya disini Tapi ya Biasanya itu kita latihan dulu Baru streaming lah Terus kayak Siang sampe jam 12 Apa pagi sampe jam 12 tuh Boleh streaming boleh Tapi setelah itu Kita latihan dulu Dan baru bisa pakai PC lagi Nah disini ada PC2 Disini yang mahal Gue kemarin habis beli Harganya hampir 1 M Oh gitu loh Iya Pamer banget Biasalah guys Kaya Biasa Menjaga kegahan kaya Biasalah mahal Boleh boleh Terus disitu ada logo bisnet juga Biasa bisnet tuh menerangi masa depan kita ya Makanya pake lah bisnet Terus ya Biasanya kita latihan lah Disini lah Biasanya Paling cepet tuh kita jam 1 lah biasanya Jam 1 sama jam 4 jam 5 Malem jarang lah Kadang-kadang Kecuali kalo abad ujian Baru kita kayak Latihan yang mau Brab jangan diam-diam gitu dong Brab Lagi liat nih Diam tadi Mulai Diam-diam tadi Mulai Kalo lo belum tau ya Sebenernya si Brab ini salah satu analis terbaik kita Bukan cuma semuanya Analis Pokoknya kalo dia Kalo kita latihan tuh Si Brab paling emosi orangnya Weh Kayak gitu Si Acil malah kalah suara tuh sama Brab Serem emang Brab ini Emang gitu udah parah Manager 15M Gila Oke langsung lah kita ke tempat ruangan yang lain Si Acil juga gak ada mau ngomong apa CIL Ayo semangat dulu dong buat EWQ ini buat MPLD Gimana nih CIL Bentar lagi kita emang mau kelar CIL Kata-kata semangat dulu Kasih kata semangat dulu Kasih kata semangat dulu Sebelum kita pindah ke depan lain CIL Oh gak apa Ah malu-malu Yaudah lah ya Kalo orang malu-malu kita gak bisa tersa Langsung aja kita ke ruangnya lagi Ada ruangan apa lagi? Ada ruangan apa lagi? Ada lagi ruang live streaming Oh gitu? Iya Nah kita ke ruangan live streaming yang satu nih Yang khusus ya Yang khusus Nah pas juga nih ada Teguh nih Woi Gu Lagi live lu ya? Iya Biasalah orang lagi live lah ya Kita gak bisa ganggu juga Terus ya Guh liat dulu nih ada VP disini nih Halo kakak bibi Kakek emang kakek ya? Ya kakak lah Biar lebih sopan Oh lebih sopan Biar sopan Hefti Guh mau nanya nih Guh Lu sebenernya tempat live streaming yang lu suka di ruang latihan apa disini Guh? Sinilah Kenapa? Emang bedanya apa? Ada AC Maksudnya lebih bisa ngobrol juga kan disini ya Oh iya Biasalah Tempat khusus-khusus lah Kalau orang yang memerlukan Itulah Ya udahlah Guh Kalau lu mau sambil live stream yaudah Yaudah Kita langsung aja ke atas Kita jalan-jalan dulu Yuk Guh selamat live stream Guh Yuk Nah kita ke atas dulu nih Tempat kamar-kamar kita lah Oke nah disini juga kalau lu inget ya Kalau pas di MPL 2005 itu Situ dulu pernah yang terjatuh Oh iya bener Pertama terjatuh disini Iya Terus yang mungkin lu masih inget lah Yang ini tempat kayak kita final MPL 2005 lah disini kita main Terus sekarang udah di tukar jadi kamar disitu juga Ada kamar semua? Iya sekarang udah jadi kamar Ada kamar semua juga Terus Kayaknya lemon udah di atas nih Tadi di bawah udah ga ada Coba kita Saya Ketuk dulu dah Coba kita ketuk dulu dah Coba Pak 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 Kan Lemon udah ada disini Jadi lemon Kok 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 lu ga mau ngeliatin kamar lu Oh iya Lemon disini juga biasanya dia live stream di kamar sendiri lah Ada PC nya juga Terus Lemon juga ini kamar ini dulu tempat Ya kita Latihan Tepat streaming lah Sekarang udah berubah jadi kamarnya Biasanya Mana kenapa tiada diri Gua itu sendiri Karena kan dulu itu kamar yang itu terlalu dingin kan Anak-anak Akhirnya gua pindah aja Soalnya dulu kan ada yang kamar itu kosong juga Iya Gak di ngisi Iya Terus lemon juga tuh ya dulu AC itu selalu semprot ke mukanya Makanya dia mau sendiri sekarang Iya Terus ada apa Lemon bisa live streaming di kamar sendiri juga Ya tapi mungkin gitu doang Ya udah lah Lemon Kita lanjut lagi ke tempat yang lain guys Baikin 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 Nah disini juga ada kamar mandi Oh ada kamar mandi juga Kamar mandi juga Kamar mandi juga ini yang kedua Boleh atas Jadi ya biasanya kalau anak-anak Ya biasa lah Lebih bagus ya Lebih bagus lah Gua biasanya mandi disini Soalnya kamar kan sebuah lahan Cuma yang di bawah itu cuma cuman vina macil doang Jadi ya kita doang sini lah Terus ini ada barang-barang mandi Ramang-ramang juga lah Gitu-gitu doang Ya gitu-gitu lah Terus kita lanjut ini Ini kamar juga? Ya ini kamar juga Ini kamar gua Amar Seven Oh gitu Ya begitulah kita berdua lah Khusus Oh khusus? Khusus juga Biasa Gua Amar Seven tuh sering curhat gitu Oh gitu Biasalah Gua Amar Seven tuh emang kita udah dekat juga Terus segeru juga kayak Kita tuh saran lah Kayak partner siapa gitu-gitu Terus ya segeru milih gua Ya udah Berduanya Amar Seven gitu Terus Nah Ini kita lanjut guys ya Kita ke kamar yang selanjutnya Nah ini kamar khusus Manager 15M Serem emang Gila emang Bram God nih punya kamar sendiri Dia bilang tuh ke Pape Pape gua mau kamar sendiri Kalo mau lanjut di Hoshino Mau ikutin Lemon ya? Iya Dia mau kamar sendiri kayak Lemon Ini dia mau Lemon Emang Bram tuh emang superi lah Soalnya kan dia udah sering juara lah timnya Makanya banyak mau lah si Bram tuh Biasalah si Bram lah Manajer 15M banyak mau orangnya Bebas ya? Bebas Pape juga harus menurutkan Terus nah Ini kamar yang buat anak-anak lain Yang selebihnya Nah Nah Lebih banyak ya? Gede Rame Rame banget Masuk lah Masuk masuk Terus ini juga Setau gua ya Setau gua ini tempat Si Acil, Finn Ini Skylar, Tebu, Si Taka, dan Albert Nah ini mereka semuanya disini nih Keren lah Ini mereka Biasalah Mungkin mereka nih kayaknya Malem-malem ngobrol Saber sama gue Tau lah apa ceritanya Soalnya kan Ini ini Finn Ada lampu tidurnya lucu banget Itu lampu tidur ya Biasalah Mungkin si Finn tuh biar keliatan lucu gitu Emang gua lebih lucu lah Terus disini juga ada balkoni ya biasa lah Biasalah Biasanya kalau mereka kayak mau nyantai juga di luar lah Kalau mau ngambil angin gitu Terus Nah Ini lemari-lemari anak-anak nih Gua ga tau lah Ini siapa punya siapa Pokoknya ini lemari anak-anak Banyak lah lemarinya Jadi baju-baju mereka semua Ini baju semua disini Iya Kalau disini buat ngaca Kalau mau ngaca Ya ngaca aja lah Terus Nah Gila Ini yang paling keren nih Ada kamara mandi lagi Khusus buat anak-anak gitu Wah Liat tuh Disini ada bathtub juga Wah Gila Yang paling bagus berarti ini sih Dari yang tiga dari tadi Ini yang paling Iya Soalnya ada bathtub juga Biasanya setawa Biasanya yang mandi di bathtub ini Yang Sibram Malah Sibram yang biasanya mandi disini Maunya spesial lah Terus Sibram itu juga sih Kayak dia suka mandi busa gitu Kayak di bathtub gitu Emang kayak titikal Sibram ini titikal orang yang kayak Sok-sok kaya gitu Iya Pengen kaya Iya Ya kayak gitu Jadi ya gitu lah Sibram biasa lah mandi disini Biasanya hampir sejam Mandi di bathtub Oh gitu Gak apa-apa Siapa tau ada pencerahan gitu Ya mungkin itu kayak ritualnya Bram Tadi 10 mpl Kita gak tau lah Ya udah lah Kita langsung aja jalan-jalan ke situ Keluar lah Ini juga udah cukup juga Kamar mereka ini Ya gede banget Oke langsung aja kita turun dulu Tunggu Itu ada pintu up Nah Langkah gue ini Tunggu pintu ini kayak Tunggu Gue bukan gila ya Mungkin Ini sebenarnya untuk jalan ke atas untuk rooftop kan Oh gitu Rooftop sama ada kamar Mbak Sari juga Biasalah Mbak Sari tuh dia pengen kamarnya di rooftop gitu Oh gitu Biasalah Untuk ngeliat pemanangan Biasanya Mbak Sari tuh ngeliat bintang-bintang di malam-malam Biasalah Mbak Sari lah ya Jadi ya kali ini gini-gitu doang sih ada rooftop Keren lah di atas lah Iya keren sih Kita langsung aja ya ke bawah Kita udah kelar semuanya juga Kita ngeliat Ya begitu lah Vi Dengan GH Tour kita yang sekarang udah dari Renov jadi baru Menurut lu gimana Vi? Keren ga? Keren banget sih Gue berubah dari yang awal gue kesini Mantap lah Lebih luas juga sih Terus kebun ukuran yang masih sama Tapi kayak didesain bikin luas Iya Terus ya kita bentar lagi juga mau latih sih Biasanya kesaharan kita tuh kayak Gimana nih ya Pagi-pagi tuh kita bangun Biasanya Jam berapa tuh? Sebenernya tuh kayak paling maksimal tuh Kita harus bangun jam 10 Jam 10 Tapi biasanya yang bangun pagi tuh kayak Gua, lemon, terus Ya biasa Mbak Sari juga Yang Mbak Sari jam 5 udah bangun Oh gitu Iya terus yang anak-anak lain Nyusul lah jam 10 Biasanya bangun jam 10, jam 11 gitu Terus Pagi-pagi tuh biasanya kayak Ada yang streaming lah Pagi-pagi juga lah Nyebetin sebelum screen gitu Terus kita juga latihannya itu Biasanya itu Biasanya itu Jam 1 Jam 1 Kita biasanya kayak 8 game per hari lah Ada satu screen tuh jam 1 Dan yang satu tuh jam 4 biasanya Oh jam 4 Lanjut terus tuh? Iya lanjut terus Jadi ya Minimal mungkin 6 jam kayaknya Kita latihannya per hari Ya biasa lah pro player lah Terus ya Guys Ayo udah gampang tuh latihan Yes Pas banget gitu Ada mau latihan juga Oh gitu Iya Oh yaudah berarti aku pamit deh Buat kalian Semoga di RKL Season 7 ini bisa juara Thank you Semangat lu Amin Dan semoga semuanya yang terbaik Amin Buat kalian yang lagi nungguin konten GH Tour Gaming ini Ini kontennya Semoga kalian menikmati Dan see you in the next video Bye 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 Dadah